Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi, membucuk dan mengajak orang lain untuk bersama-sama mencapai tujuan yang hendak dicapai. Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya dan pemimpin merupakan orang yang paling berpengaruh dalam tercapai atau tidaknya tujuan bersama. Ada banyak model atau gaya kepemimpinan yang sudah diterapkan di dunia ini, mulai dari kepemimpinan prophetic atau prophetic leadership, kepemimpinan otoriter, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan demokratif, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, pada video kali ini, saya hanya akan membahas mengenai kepemimpinan prophetic atau prophetic leadership. Karena menurut saya, gaya kepemimpinan prophetic merupakan gaya kepemimpinan yang ideal, yang mana menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai role modelnya. Hal ini, sebagaimana yang sudah diketahui bahwasannya, kepemimpinan Muhammad SAW merupakan kepemimpinan yang berhasil. Dan bahkan, beliau merupakan tokoh pertama dari 100 tokoh yang paling mempunyai pengaruh yang begitu luar biasa di dunia. Har 2012 Menurut Ash'ari, 2018, konsep kepemimpinan prophetic merupakan gaya kepemimpinan yang menggabungkan antara kepemimpinan transformasional, visioner, dan situasional. Karakteristik pemimpin model prophetic ini haruslah berdasarkan empat sifat utama Rasulullah, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Sifat yang pertama, sidik. Seorang pemimpin haruslah mempunyai sifat sidik atau jujur dan atau mempunyai integritas tinggi. Yang kedua, amanah, yaitu seorang pemimpin harus mampu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Yang ketiga, fatonah, yaitu seorang pemimpin harus cerdas dan mempunyai pandangan jauh ke depan atau visioner. Dan yang keempat, tablik, yaitu seorang pemimpin harus fasil dan pandai berbicara dalam mengkomunikasikan visi-misinya dengan jelas dan menginspirasi orang untuk mengikutinya. Kelebihan Gaya Kepemimpinan Profetik 1. Pemimpin mempunyai sifat terpuji Rasulullah, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Dengan begitu, pemimpin yang mempunyai empat sifat Rasulullah merupakan pemimpin yang ideal. Selain mempunyai kredibilitas, pemimpin juga mempunyai integritas tinggi. 2. Pemimpin berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam menjalankan kepemimpinannya. Sehingga, pemimpin mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan. 3. Pemimpin mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga, pemimpin model ini biasanya cenderung lebih dekat kepada rakyat dan rakyat pun akan menghormati dan menyayangi pemimpinnya. Kelemahan Gaya Kepemimpinan Profetik 1. Pemimpin terlalu dituntut untuk perfeksionis, sehingga akan sangat sulit untuk mencari pemimpin yang mempunyai empat sifat utama Rasulullah dan sekaligus pandai dalam bidang tata negara. 2. Pemimpin terlalu mendengarkan apa kata rakyat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan banyak diperaruhi oleh aspirasi rakyat. 3. Orang non-muslim tidak diperbolehkan untuk mempunyai kekuasaan atau jabatan di pemerintahan. Ciri Kepemimpinan Profetik Ciri Kepemimpinan Profetik ditandai dengan 5 misinya, yaitu humanisasi, liberasi, pluralitas dan toleransi, moderasi dan transendensi. 1. Misi Humanisasi Kepemimpinan Profetik adalah kepemimpinan yang sangat memanusiakan manusia, mengangkat harkat dan martabat manusia, dan menjadikan manusia untuk selalu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakannya. Suria 2013 2. Misi Liberasi Misi ini bertujuan untuk membebaskan setiap orang dari belenggu keterpurukan dan penindasan. Ini juga berarti bahwa kepemimpinan profetik adalah gaya memimpin yang menolak perbudakan atau dehumanisasi. Suria 2013 3. Misi Pluralitas dan Toleransi Misi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan profetik sangat menjunjung tinggi sikap toleransi di tengah-tengah kemaju muka manusia. 4. Misi Moderasi Moderasi Islam adalah sebuah sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan. Sikap moderasi ini merupakan sikap yang mengutamakan al-maslahah al-alama. Artinya, setiap pemimpin harus memiliki tanggung jawab moral yang tinggi untuk mewujudkan kebaikan bersama atau umat dalam kehidupan sehari-hari. 5. Misi Transcendensi Misi Transcendensi yaitu merupakan manifestasi dari misi-misi sebelumnya. Kesadaran ilahnya yang mampu menggerakkan hati dan bersikap ikhlas terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan. Artinya, dalam kepemimpinan profetik, segala sesuatu harus didasari dengan niat ikhlas. Meruat apa yang dilakukan dan dikerjakan semata-mata karena Allah SWT. Itulah penjelasan mengenai kelebihan, kelemahan, serta ciri dari kepemimpinan profetik. Kepemimpinan profetik ini akan berjalan ideal ketika diterapkan di lingkungan yang masyarakatnya merupakan pemeluk agama Islam. Hal ini sebagaimana kepemimpinan pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat, dan tabi'in. Sebut saja gaya kepemimpinan Khulafa'u Rashidin, yang mana pada masa itu umat Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat, makmur, sejahtera, dan bebas dari belenggu perbudakan. Hal ini karena pemimpinnya yang meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW, serta berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai berdebatan hidup dan sebagai landasan hukum. Kemudian kepemimpinan Muhammad Al-Fatih, beliau dikenal sebagai penakluk Konstantinopel. Selain itu, beliau juga dikenal karena kegigihannya, keberaniannya, kecerdasannya, keikhlasannya, keadilannya, serta ketaatannya kepada Allah SWT. Dalam menjalankan kepemimpinannya, beliau tidak pernah lepas dari berpegang teguh kepada ajaran Islam, dan selalu menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bersama. Hal itulah yang membuat beliau dan pasukannya berhasil menaklukkan Konstantinopel, yang terkenal dengan kekokohan pertahanannya. Untuk di Indonesia sendiri, gaya kepemimpinan profetik ini diterapkan oleh pemimpin Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hashim Ash'ari. Nama beliau sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Kewibawaan, keikhlasan, dan kecerdasan beliau merupakan suri tauladan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Beliau juga merupakan pengimpin yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai landasan hidup dan landasan hukum, serta menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia. Itulah contoh mengenai gaya kepemimpinan profetik yang ada di dunia ini. Dan mungkin masih banyak lagi gaya kepemimpinan profetik yang ada di negara-negara lain, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Pada intinya, gaya kepemimpinan profetik ini cocok diterapkan di lingkungan yang religius, seperti lingkungan pondok pesantren, atau di negara yang masyarakatnya merupakan muslim. Hal ini karena antara gaya kepemimpinan pemimpinnya tidak bertelah belakang dengan rakyatnya yang sama-sama menganut ajaran Islam. Baik, itulah pembahasan mengenai gaya kepemimpinan profetik yang dapat saya jabarkan pada video kali ini. Dan kalau bila ada pertanyaan, saran, serta masukan, bisa melalui kolom komentar di bawah. Anda langsung hubungi saya via media sosial. Semoga apa yang ada pada video kali ini dapat menambah wawasan penonton sekalian mengenai gaya kepemimpinan profetik, serta dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Baik, saya Muhammad Boya Anggara, pamit undur diri, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.